Alat evaluasi pembelajaran tematik Pengertian evaluasi pembelajaran tematik Evaluasi pembelajaran tematik adalah proses penilaian terhadap kemajuan belajar siswa yang terkait dengan tema atau topik pembelajaran yang telah dipelajari Evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti pemahaman siswa terhadap konsep, keterampilan, penerapan pengetahuan serta sikap dan nilai yang diperoleh dalam konteks tema tertentu Evaluasi pembelajaran tematik adalah proses penilaian terhadap kemajuan belajar siswa yang terkait dengan tema atau topik pembelajaran Evaluasi pembelajaran tematik dapat melibatkan berbagai bentuk penilaian antara lain 1. Penilaian hasil belajar Memantau dan mengevaluasi sejauh mana siswa memiliki pemahaman yang sesuai dengan topik atau tema pembelajaran baik dalam bentuk tes, tugas proyek maupun laporan 2. Penilaian keterampilan Mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks kehidupan nyata misalnya melalui demonstrasi, presentasi, atau proyek praktis Pengertian evaluasi pembelajaran tematik Penilaian sikap dan kepribadian mengevaluasi sikap dan nilai perilaku siswa yang terkait dengan tema pembelajaran seperti keterampilan kerja sama, sikap tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam Metode penilaian pembelajaran tematik Metode penelitian pembelajaran tematik merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menghasilkan pemahaman dan pengetahuan tentang efektivitas pembelajaran tematik Metode ini berfokus pada penelitian yang mendalam terkait dengan pelaksanaan, proses, dan hasil dari penerapan pembelajaran tematik dalam konteks pendidikan Beberapa metode penelitian yang bisa digunakan dalam studi tentang pembelajaran tematik meliputi 1. Penelitian tindakan kelas atau PTK PTK adalah metode penelitian yang dilakukan oleh guru atau tim guru untuk mengamati, merencanakan, dan melaksanakan perubahan dalam praktik pembelajaran tematik di kelas secara berulang Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan praktik, mengajar, dan hasil belajar siswa 2. Penelitian eksperimen Penelitian eksperimen dapat digunakan untuk menguji efektivitas pembelajaran tematik dengan menggunakan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan Penelitian ini dapat melibatkan penerapan strategi Pembelajaran tematik tentu terhadap kelompok siswa dan membandingkannya dengan metode pembelajaran lain untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap pencapaian belajar 3. Studi kasus melibatkan analisis mendalam terhadap implementasi pembelajaran tematik dalam situasi real seperti pengamatan terhadap guru dan siswa Wawancara dan analisis dokumen terkait kurikulum, rencana pembelajaran, dan hasil belajar siswa 4. Penelitian kualitatif Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan interaksi siswa dan guru dalam konteks pembelajaran tematik Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, pengamatan, analisis dokumen, dan pembentukan model konseptual Teknik pembelajaran tematik Teknik pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dalam satu topik atau tema tertentu Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar tentang topik tertentu dari berbagai perspektif Serta mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran Teknik pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tema atau topik utama Kemudian mengintegrasikan berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, bahasa, dan seni ke dalam topik tersebut Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari Bentuk evaluasi pembelajaran tematik Ada beberapa bentuk evaluasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran tematik Antara lain, yang pertama, proyek tematik Siswa dapat menyelesaikan proyek berbasis tema yang melibatkan pengumpulan informasi, penelitian, pemecahan masalah, atau penciptaan sesuatu sebagai bentuk bukti pemahaman mereka terhadap topik yang sedang dipelajari Dua, portofolio Siswa dapat membuat portofolio yang berisi karya-karya mereka terkait dengan tema yang dipelajari Portofolio dapat berupa tulisan, gambar, video, atau karya seni lainnya yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap topik Tiga, penugasan lintas mata pelajaran Siswa dapat diberikan penugasan yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran yang berbeda untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap tema yang sedang dipelajari Empat, diskusi kelompok Siswa dapat terlibat dalam diskusi kelompok yang berfokus pada tema tertentu Pengamatan terhadap partisipasi siswa dalam diskusi dan pemahaman mereka terhadap topik dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi Lima, presentasi Siswa dapat diminta untuk membuat presentasi tentang topik yang sedang dipelajari untuk menunjukkan pemahaman mereka kepada teman-teman sekelas Bentuk evaluasi pembelajaran tematik Evaluasi dalam pembelajaran tematik sebaiknya berfokus pada pemahaman siswa terhadap tema dan kemampuan mereka untuk menghubungkan berbagai konsep serta aplikasinya dalam situasi nyata Evaluasi juga dapat dilakukan secara formatif yang dapat membantu guru memantau perkembangan siswa selama pembelajaran berlangsung Sampai jumpa lagi di channel youtube Astrid Fekbianis Terima kasih telah menonton!